Oke kita langsung masuk saja ke tutorial pembuatannya saja Pertama-tama kita buka aplikasi Pixel Lab Linknya sudah saya siapkan di deskripsi Lalu kita buka file manager yang ini Dan kita buka file PLP untuk bahan desainnya Bisa kalian download di kolom deskripsi juga Tampilannya seperti ini Lanjut kita pilih tambah from gallery untuk memasukkan foto Yang akan kita gunakan Oke kita pilih bagian atasnya saja seperti ini Lalu kita atur posisinya seperti ini Untuk mempermudah kita masuk ke menu opacity Opacitynya kita kurangi terlebih dahulu Seperti ini lalu kita atur ulang posisi dari fotonya Kita paskan dengan bagian berwarna kuning di tengahnya Seperti ini Kita paskan saja Jika dirasa sudah pas Opacitynya bisa kita naikkan lagi menjadi 100% Lalu pilih checklist Jika sudah kita simpan terlebih dahulu Ke gallery Kita pilih save Lalu pilih save as image Dan pilih save to gallery Cukup Jika sudah tersimpan untuk foto yang ini Kita hapus terlebih dahulu Lalu kita masuk ke menu layer Kita pilih yang ini Dan kita pilih layer yang paling bawah ini Yang berwarna kuning Kita pilih layernya Lalu kita masuk ke menu tekstur yang ini Untuk memasukkan foto yang baru saja kita simpan Kita pilih tekstur Lalu kita pilih foto tadi Seperti ini Langsung pilih checklist saja Otomatis untuk fotonya akan masuk ke dalam frame yang bagian dalam Jika sudah di bagian warna yang ini Layer yang kedua Bisa kita ubah Kita pilih layer yang keduanya Lalu kita masuk ke menu color Warnanya tinggal disesuaikan saja Seperti ini Bisa kalian gunakan warna yang sesuai Oke disini saya akan gunakan warna kuning saja Seperti ini Lalu pilih checklist Dan untuk layer yang paling atasnya Bisa dirubah juga warnanya Tinggal kalian custom saja Disini biarkan warna orange ya Jika sudah kita akan Rubah warna backgroundnya Menjadi warna hitam Seperti ini Pilih checklist Oke jika sudah kita akan rubah Ukuran dari desain loftnya Kita masuk ke menu Yang ini Lalu kita checklist semua layarnya Cukup Jika sudah kita pilih menu yang kedua ini Edit ya Lalu kita pilih yang ini Ukurannya kita perkecil Disini 100% Kita ubah menjadi 70% Cukup Checklist jika sudah Lalu kita pilih Semuanya layarnya lagi Untuk kita letakkan di bagian tengah Kita checklist semua Lalu kita pilih edit lagi Dan kita pilih yang ini Oke Lalu kita pilih rata tengah Seperti ini Jika sudah kita pilih checklist Oke lanjut kita akan Memasukkan text Di bagian atasnya Kita masuk ke menu Tambah lagi Lalu pilih text untuk Menambahkan text Lanjut Textnya kita edit Disini saya akan masukkan Text Seperti ini Atau bisa kalian gunakan Text kalian masing-masing Atau nama brand mungkin Jika sudah kita masuk ke Menu font Untuk merubah Jenis hurufnya Disini saya akan Gunakan jenis font Yang ini Subway black Oke kita pilih fontnya Lanjut Pilih Oke jika sudah Lalu untuk Ukurannya Bisa kita perbesar Masuk ke menu size Disini saya akan Gunakan ukuran 75 Atau 80 Jika sudah Kita pilih checklist Lalu kita akan Beri efek lengkungan Pada textnya Kita masuk ke menu Curve Yang ini Lalu kita buat Lengkungannya Di angka 100% Oke cukup Pilih checklist Jika sudah Untuk Ukuran textnya Bisa kita perbesar lagi Masuk ke menu size Dan kita buat Di angka 90 Oke Pas Cukup Jika sudah Kita pilih checklist lagi Dan kita pastikan Posisi textnya Sudah berada Di tengah Oke jika sudah Text yang ini Kita akan Copy Oke kita pilih Copy Lalu kita pilih Edit Nah untuk text yang Keduanya kita Rubah Bisa kalian gunakan Text yang ingin Kalian Gunakan ya Lanjut Kita pilih Oke Nah untuk Lengkungannya tinggal Disesuaikan Mungkin disini Saya akan Buat Datara saja Tidak melengkung Dan kita buat Menjadi Dua baris Kita pilih Edit Lalu kita Pilih Yang ini Menjadi Dua baris Seperti ini Kita letakkan Di bagian bawah Lalu kita Pilih Paragrafnya Rata tengah Kita masuk ke Menu Aligen Yang ini Lalu kita Pilih Yang Rata tengah Seperti ini Oke Kita pastikan Posisinya Sudah pas Berada di Tengah Lalu Jika sudah Kita akan Menambahkan Elemen Streetwear Kita bisa Pilih Tambah Lalu kita Pilih From Gallery Dan kita Akan Masukkan Gambar Atau Elemen Streetwear Seperti ini Untuk Elemen Streetwear Sudah Saya sertakan Link Videonya Ada Di Deskripsi Lanjut Kita atur Ukuran Dari elemen Kita Perkecil Dan kita Sesuaikan Dengan Textnya Seperti ini Lalu Untuk Warnanya Bisa kita Rubah Masuk ke Menu Color Lalu Pilih Enable Nah Untuk Warnanya Bisa kalian Custom Sesuai Dengan Kebutuhan Disini Saya gunakan Warna Putih Saja Lalu Pilih Checklist Jika sudah Untuk Elemennya Tinggal kita Atur Ulang Lalu Kita Pilih Copy Atau Salin Dan kita Letakkan Di bagian Sebelah Kanannya Seperti ini Oke Cukup Jika sudah Kita akan Menambahkan Elemen Streetwear Yang lain Kita bisa Masuk Ke Tambah Lalu Pilih From Gallery Lagi Dan Disini Saya Masukkan Elemen Streetwear Yang Ini Untuk Video Elemen Streetwear Sudah Saya Letakkan Di Deskripsi Lanjut Untuk Warnanya Kita Rubah Masuk Ke menu Color Dan Untuk Warnanya Saya Akan Gunakan Warna Kuning Seperti Ini Selanjutnya Tinggal Kita Atur Saja Posisinya Sesuai Dengan Keinginan Kita Buat Seperti Ini Saja Oke Pilih Checklist Lalu Kita Pilih Copy Lagi Dan Kita Letakkan Di Bagian Sebelah Kanannya Oke Kita Percepat Seperti Ini Dan Tinggal Kita Atur Lagi Posisinya Agar Lebih Pas Oke Cukup Jika Sudah Hasilnya Seperti Ini Tinggal Kita Simpan Ke Gallery Jangan Lupa Background Kita Buat Transparan Lalu Pilih Save Dan Pilih Save To Gallery Tunggu Proses Penyimpanannya Selesai Oke Mungkin Segitu Tutorial Desain Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Dan Jangan Lupa Juga Tonton Video Lainnya Tunggu Tunggu Tunggu